Pemirsa aksi pencurian uang kotak amal kembali terjadi di salah satu masjid di kota Pematang Siantar. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku masuk dengan cara melompat pagar masjid. Dengan berpura-pura sholat, pelaku lalu membongkar dan membawa kabur uang yang berada di dalam kotak amal masjid. Pemirsa aksi pencurian kotak amal kembali terjadi di salah satu masjid yang ada di kota Pematang Siantar. Dalam melakukan aksinya, pelaku yang tampak menggunakan celana pendek masuk ke areal masjid dengan cara melompat pagar yang terkunci. Pelaku lalu masuk ke dalam masjid dengan cara berpura-pura handak sholat sambil membawa sarung. Setelah berada di dalam masjid, tersangka lalu membongkar kotak amal yang berada di dalam masjid dan membawa kabur uang di dalamnya. Menurut pengurus masjid, pihaknya awalnya sudah mencurigai gerak-gerik pelaku saat masuk ke dalam masjid karena saat kejadian tidak ada aktivitas ibadah. Yang saya ketahui waktu saya turun subuh, dari subuh ada saya lihat orangnya punya apur di depan itu. Dia tanya, aduh yang empat nampakku. Mereka jam 9 dia bilang, orang naik naik kereta, aku pikir semayang sholat. Tengok diikutinya juga, tau-tau masuk ke rumah dia, kuang air biasa lah itu kan. Turun dia, gak tahu. Gak perlu lama aja, tak beli masuk. Jam 9 itu, yang tak beli semayang sholat 2. Itu aja yang dia ketahui. Menurut pengurus masjid, peristiwa pencurian kotak amal ini sudah dua kali terjadi dalam satu bulan terakhir. Bahkan meski sudah terpasang kamera CCTV, namun para pelaku tetap saja nekat mencuri kotak amal masjid. Kasus pencurian kotak amal masjid ini hingga kini masih dalam penyelidikan Polisi Polres Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Dharma Setyawan, AINYOS melaporkan.